Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal dunia islam Pada tayangan di video kali ini Kita akan membahas mengenai pohon yang berumur 1400 tahun Yang sempat menjadi saksi kebesaran Nabi Muhammad selama ulewasalam Pohon sahabi adalah pohon yang berusia 14 abad Atau sekitar 1400 tahun Pohon ini dipercaya sudah ada sejak Nabi Muhammad selama ulewasalam Dan ajaibnya pohon ini masih hidup hingga saat ini di padang gurun Yordania Bahkan pohon yang dijuluki dengan The Only Living Sahabi Dipercaya sahabat Nabi saat masih hidup Kisahnya berawa saat Nabi masih remaja Melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang Kini sahabat Nabi yang masih hidup ini tumbuh di tengah padang pasir di Yordania Dan bagaimanapun pohon sahabi ini dijuluki sebagai sahabat Nabi Karena dilansir dari berbagai sumber Mulanya Nabi Muhammad selama ulewasalam Saat masih kecil melakukan perjalanan ke Syam untuk mengikuti pamannya berdagang Namun lain hal dari itu ada kejadian unik yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad selama ulewasalam Yang masih kecil adalah seorang calon nabi terakhir Seperti ramalan dalam kitab seorang pendeta dari Syam Saat itu Nabi Muhammad selama ulewasalam berusia 9 atau 12 tahun Nah ia melakukan perjalanan bersama tamannya ke Syam untuk berdagang Bu Haira bertemu dengan kelompok pedagang tersebut Dan mengajak mereka untuk beristirahat sejenak Akan tetapi sebelumnya Bu Haira sudah mendapatkan firasat Bahwa ia akan bertemu dengan Sang Nabi terakhir Semua pedagang dipersilahkan mampir ke rumahnya Dan diamati oleh beliau Akan tetapi tidak ada satupun diantara mereka Yang memiliki tanda-tanda mukjizah seperti yang disebutkan dalam kitabnya Dan setelah diteliti Ternyata masih ada satu orang yang tidak ikut masuk ke rumah Bu Haira Karena Muhammad kecil Disuruh menunggu di bawah pohon untuk menjaga unta-unta mereka Dengan mengamati dari kejauhan Bu Haira tak cukup menyaksikan cabang pohon merunduk Untuk melindungi Muhammad kecil Bu Haira akhirnya meminta Muhammad kecil Untuk masuk dan bertemu hingga makan Nah setelah diteliti dari kitabnya Bu Haira yakni bahwa Muhammad kecil Adalah calon Nabi terakhir yang diramalkan kemunculannya Kemudian Bu Haira berpesan kepada Abu Talib Untuk menjaga Muhammad kecil Karena suatu saat nanti Ia akan membawa keberkahan Dan kedamaian bagi seluruh umat manusia Dan 1400 tahun telah berlalu Pohon yang menunggu Muhammad kecil dari sinar matahari itu Hingga kini masih hidup Dan pohon tersebut menjadi satu-satunya pohon yang berhasil hidup Di tengah burung yang sangat panas Karena usianya yang sangat tua Dan hidup di tengah padang pasir Pohon ini kemudian dianggap sebagai bukti Kenabian Muhammad Salallahu Wasallam Nah itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan Mengenai pohon sahabi Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton